Nah kita itu mau ngantri Ntul Sunat weh Hari yang ditunggu-tunggu oleh Ntul Udah dipotong sebelum dipotong Kamu harus berani bener-bener berani ya Nggak sakit, sakitnya kayak apa Mas Jok? Kayak cocok semut aja sih Semut apa Jok? Ini nggak boleh kita Nggak ada Nggak tahu nggak cuma-cuma ada yang berubah Iya Nggak makin ganteng Iya kan Selamat ya Ntul Selamat ya Ntul 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 Gelih kenapa? Ntul nyair loh Ntul 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 Mari kawan gerakan tangan kakimu Menarilah dengan bebas sesukamu Ekspresikan dirimu janganlah ragu Triwa seni berkuat dalam dadamu Maju bersama kita meraih mimpi Diantara ribuan akan menanti Musik kamu lah menjadi saksi Menarilah kawan hingga akhir nanti Ntul 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 Kita pakai baju adat ya Ntul 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 mobilnya udah standby kita lihat guys ekspresinya si indul ya ikutlah mas ayahnya maksudnya ikutan disunat ini sebenarnya kurang satu itu kurang aroma cuma keras satu lagi mas joko kesat itu belum bangun kita lihat dulu jadi bener-bener hari ini suasananya Bali ya mas Ado ya oke jam berapa berangkatnya kita jam 6 jam 6 kamu harus berani hari ini oke intinya kan ini udah dibuat acara yang besar kayak gini mas yuk tapi yuk katanya mbak isabila lagi nganu masuk angin aku udah sembuh tuh demi kamu tuh demi nganterin kamu loh ini gak main-main loh ini sekarang yuk aku juga udah gak sabar udah dipotong sebelum dipotong udah dipotong sebelum dipotong hahaha udah nang-nang tuh kamu harus siap dan pasti kamu itu berani oke oke janganlah berlatih kayak dulu ya go ayo waktu ada 30 menit hahaha ini detik dukung ya detik-detik final yuk kita sambil jalan guys tuh wah ini kayaknya santai iya 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 aku kayak duduk di tengah duduk di tengah boleh boleh nanti kakaknya belakang iya oh iya tul persiapan kamu hari ini apa aja sebelum sunat tadi tadi makan itu loh cenang merah cenang merah terus tadi mandinya jam 5 oh berarti hari ini kamu bener-bener bangun ya pak pagi banget ya tul ya iya tadi jam 8 tadi bangun dia oh iya tapi yang lalu apa banjirnya panas mas yuk air panas ya kayak di hotel kan kamu suka nginep di hotel air panas tapi panasnya panas banget mas yuk airnya tapi ngomong-ngomong tadi malam bisa tidur nggak bisa oh bisa bisa emak pakai nggak bisa tidur oh tenang berarti ya kebayang-bayang tapi gimana sejauh ini kamu takut nggak kebayang-bayang eh itu udah dayanya iya 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 ya kamu berdoa nanti juga disadar juga tapi katanya kalau ngalu udah besar ya memang dul kalau habis disunat udah memang langsung besar dari segi posur tumbuh lagi besar nanti suaranya juga gitu nah itu badan kamu makanya habis sunat aku gak mau besar emang kamu mau jadi badul kunci seumur hidup gak apa-apa tuh dengerin ke habis sunat kamu harus janji pertama harus patah sama orang tua tidak boleh nakal bener loh ya manu sama kita lagi tapi kalau sudah sunat ilmu-ilmu manu itu yang diajarin manu itu bisa merangu oh bisa itu makanya itu akan luntur kalau kamu nakal iya nanti kalau habis surat kalau kamu sudah sembuh langsung tak ajarin tapi gak boleh nakal itu syarat yang utama hasilnya oke kamu harus berani ya dan kamu sekarang udah dewasa udah jadi remaja kamu udah nanggung desa-dosa kamu sendiri jangan nakal oke ingat jangan nakal kamu ngomongnya badan kamu panas dul gimana kalau kita lari aja yuk sebelumnya pek eh masa duk jangan gitu jangan lasarannya kemarin udah wah meriah banget maaf kemarin kita gak sempat ke vlognya masih yuk iya bener full copyright oke dul ya semangat yuk berangkat yuk sebentar lagi kita sahar semangat ayo keluar dul ya ini hari yang ditunggu-tunggu ini juga diantar sama ayah duwi halo pak duwi kamu ijen dulu sama ayah pamit-pamit dulu salim sama ayah tuh ada sih mbak juga yah ah jadi di momen mengharumkan di masadu yuk kalau kayak mau nangis ini ayah ya kali mis simplemente kayak yang ingin ayoke ayo masuk saja ayo ayo Oke Mas Ryan udah selesai guys alhamdulillah sudah selesai ditemenin sama ayah dan teman-teman jatuh kameranya iya syukurlah guys iya iya kan orangnya sama dulu dong selamat jatuh jadi kayak gitu nih dan mohon maaf tadi kita nggak bisa sudah bisa dan juga nanti keamanan YouTube lagi tapi bener-bener apa dia itu udah senang juga tapi kok kayak nggak kerasa yuk atau diulang lagi sekarang masih aja apanya enggak mau kita kayaknya masih ada tugas sih apa nyariin ikan gabus Oh iya kita cari ikan gabus tuh kasih atnya apa Mas Ado kasih atnya itu buat mempercepat Oh mempercepat penyumbang luka soalnya kandungannya apa yuk banyak-banyak apa bukan mempercepat luka Oh mana enggak ada itu bukan obat namanya racun berarti langsung tutup gitu Mas iya jadi kayak gitulah jadi cepet sembuh dan disini itu Mas Yoke tadi jahitannya benangi itu itu otomatis selesai selesai jadi daging Oh ini aku dulu juga mau mau jadi daging Mas Mas berarti kamu dua kali jahit sekarang sama dulu itu oke oke dulu kamu kangen nggak selama ini nggak ngevlog nah kan tapi ini nunggu sembuh dulu ya kalau tidak tiga hari lah tiga hari sampai satu minggu nah pelan aja kamu nggak usah aneh-aneh tuh jangan kayak gini tuh udah apa ya udah sekarang jalan ke mobil dulu guys oke kita masih ada ageda lagi guys yuk serotop sekarang kita langsung masuk ngubil oke oke yuk kayak pingwin aja lu mau yang sulit bukan kamu kok kamu malah cengir-cengir enggak enggak ada rasanya disini itu paling seperti itu Mas Nemo suatu dua kali bener-bener dua kali yakin ya pelan-pelan-pelan ya pelan-pelan ya jangan banyak gerak ya itu nanti di rumah nggak usah main dulu duduk sini aja nah oke nah posisi paling enak aku juga enggak enak bagus cuman tadi pas di jontek dia Oh ayah 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 mazonyok hahaha padahal udah sepion dia bilangnya masih sakit masih terasa padahal udah nggak terasa cuman panik aja tapi ngalu apa itu besok kalau ikan gabus itu lain-lain gimana masuk ah nanti serai kepada kita pasti dapet oke kita lelih kamu hahaha enggak ikan gabus ikan gabus kita apa banyak referensi kita cari yuk lanjut yuk Oke jalan alhamdulillah jalannya udah kayak pingwin guys sekarang guys tapi sebenarnya nggak apa-apa ini cuman perasaan dia saja sih tapi katanya kalau orang sunat itu biasanya kalau sarungnya diginiin mas yuk itu semua cuma mitos kamu enggak tuh sekarang enggak kan kamu lu telah sih kakak dulu pakai cetim Oh tapi tadi kan Mas aduh sarannya dari dokter jangan banyak bergerak jadi nanti biar biasnya di sini itu aku tinggalin ada-ada aja katanya dokternya nggak boleh makan ikan-ikanan ikan mainan maksudnya berarti ternyata enggak ada pantangannya ya itu ada pantangannya yang kita dengar perasaan ini cuman mitos oh gitu ya Oke biar soalnya kalau asupan makanan kita berkisik itu kan tubuh kita sehat-sehat bener-bener memicu untuk merangsang biar langsung kering betul sekali guys kamu kan juga kangen ngevlog juga tuh ya kita pun juga ya semoga aja auto karma masih udah ucapin selamat tuh udah kan kemarin kita udah dapet kasih hadiah tapi nggak kita maksud aku udah buka Mas Yoke Oh udah dibuka isinya apa aja isinya apa aja nah bagus nggak suka aku suka sepatunya Mas Yoke wah kan Alhamdulillah itu itu namanya sepatu jasun diberdol yaudah guys kita masuk ke rumahnya dulu udah pusing Nemu itu kalau nggak sarapan pusing hahaha yaudah nggak papa yuk nah airnya kita minum sama ayahnya Mas Yoke gimana tadi berada di ruang operasi tapi aku sepat nampus gimana kalau ayah 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 yuk tegang-tegang dikit ya kita nonton aja udah tegang guys ternyata guys geli tuh Mas Yoke geli kenapa kenapa? kenapa? kenapa Dul? ah tak lagi halo apa? wow ketibaan ini aku kira ngapain eh kita tanya yuk yuk momen yang paling menegangan pas apa? pas apa tuh? di itu suntik itu suntik itu risik gimana rasanya Dul? kayak dibakar Mas Yoke hahaha hahaha hahahaha tapi nggak apa-apa dan seketika itu waktu itu diserti itu langsung bergeduh iya dia jujutan detail gitu Mas Yoke tapi aku nggak mau lagi ya nggak apa-apa kan cuma sekali seumur hidup udah kan woih Mas Nemu 2 kali karena dulu ada masalah sedikit ya trouble tapi kalau tadi kita lihat itu pupunya yang Tul itu udah rapi ya tapi dan bagus bentuknya enggak apa-apa, kita ngomong kayak gini biar semangat teman-teman oh biar semangat, biar enggak takut sunat nah, kayak gitu tapi sunat itu paling sakit masih pas disunti tapi kalau aku jatuh di potong, enggak enggak, 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 enggak itu kan namanya bius, Dul tapi sakit pas disunti tapi enggak apa-apa, kan habis ini kamu beli HP, beli motor aku takutnya, tadi waktu Sindul berbareng itu takutnya malah dia mau kakur bener-bener, tadi ceritain, ceritain tapi waktu pas dia dibaringin enggak apa-apa, kan dia mau disunti kedua kali ayo asyoyok dia enggak mau disunti lagi, tau masatuh mau disunti lagi, mau, mau, mau kakak dulu kakak juga dulu gitu kan kakak juga gitu padahal belum disunti, dia ngajakin pulang sebenarnya aku belum berani ya, aku cepat pulang itu mah lucu lagi tapi sekarang udah belum bener itu enggak sakit guys, cuma karena kita tegang jadi kayak gitu, kebaik-baik terus kalau enggak sakit buat kalian tapi sekarang enggak sakit nah tuh sekarang udah gaya kan buat kalian yang belum sunat, luka sunat nah, luar sunat jadi ini memang ya sunatan impiannya itu karena kita pakai isuansa Bali kayak gini kangen, 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 mau ke Bali lagi? iya besok mas yuk ya besok kalau udah sebuah, langsung berangkat ke Bali ya mas yuk iya, kalau besok udah aman iya, kalau udah aman pakai uangnya di tanannya ini oh iya aman untuk gimana sih, katanya aja-aja tapi kalau sunatan itu paling enak tapi juga paling sakit mas yuk enaknya? dapet rencana mau beli apa? aku disuruh ibu beli apa ya buat semolah itu oh iya berarti hape ini mas yuk masih kan? masih? tapi beli lagi mau nih mas yuk kok, mau berapa kamu kok mau buka counter? nyanyi mas yuk eh, beli kolor aja yang sebanyak-banyaknya ya? kok? nanti buat ternak tenang terus yaudah guys, sementara sampai sini dulu ya oke, nanti kita lanjutkan lanjut lagi, serotok serotok nah, Tull apa? kan udah selesai kita pulang dulu ya tapi aku mau permintaan satu apa ya? apalah udah banyak loh permintaannya loh enak beli ikan gabos usah enggak, sulit tuh apa kita harus mancing? lama mas yuk susah ya? gimana yuk moyo? susah kalau dulu katanya kan ngalu buat cepat memperkenuhi itu luka yaudah bukan sekarang kamu jadi sultan aja dan enggak apa-apa kita penuhi oke, mas Tull cuma hari ini saja cuma hari ini saja kita muter-muter lah oke, enggak apa-apa demi kamu Tull kita rela yuk 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 sabar yuk kita langsung beli ikan nurutin sendul yuk kamu istirahat ya? yaudah lah sekarang kita mau nurutin kemau nyandul kita mau ke pasar sekarang yang kita bisa luka ada amin srotop oke, sekarang kita sudah sampai di pasar ikan bojong bojong nah, buat kalian tetap pakai masker ya karena buat teman-teman ya kan kita harus kasih tahu bahwa kita harus tetep juga biasanya rame biasanya muyo mungkin karena kayak karena pandemi ini sih tapi enggak apa-apa lah yuk kita ikan gabus oke, ikan gabus guys kira-kira ada enggak ya sekarang kita masuk dan baru pertama ini masuk ke pasar ikan banyak banget ya masardu ya banyak banget ini banyak kan apa lele lele nemo-nya enggak ada ya temen aku nemo ya enggak ada nemo kan laut temen aku enggak ada aneh-aneh aja ini sih tapi ada enggak ya jadi disini ini bener-bener oh nila ini ikan nila apa ini sepat oh sepat oke, tuh kamu berdoa masa yang mau lewat ikannya langsung menghadap kesana semua loh ikannya bisa madep kesana semua atau masa itu kok bisa gitu ya di sebelah sana matahari disana misalnya gini guys ini madepnya sini iya bergerak balik enggak oh enggak 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 mencetan enggak balik enggak gimana sih iya tuh 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 eh itu yang mati diambil sama nemo ini yang besar-besar juga menghadap kesana oh mungkin arus air masardu oh dia menghadap arus air gitu tapi kan gabusnya ada enggak ini enggak ada enggak ada enggak ada telepon temen aku agak di gendeng nah dia itu juga pengepul ikan kayak gitu iya sama pulang coba kita nanti tanya dulu oh iya bang eh kita coba jalan ke depan yuk mungkin kalau ada oh iya jadi disini udah dikelilingin ternyata enggak ada guys gimana ini ya coba kita cari di kolong-kolong itu yuk enggak ada lah enggak ada masa di kolong aja tapi gimana ini hasilnya masa tuh nah memang enggak ada gimana lagi susah ya soalnya memang bukan ikan konsumtif ya oh gitu nah digasih tawang aja masa tuh ya lu oh tul gak ada kasih tawanya ya makasih kok jadi gitu kalau ada apa sih ini iya iya 24 walaupun gak ada acar juga gak apa-apa yang penting dia minta pocek terus pisah ini namanya pesta bukan sunatan Aduh nanti ini pesannya mau mau di WA gitu gini harus dapet yaudah kita kita cari nah ini kan dari spesialnya entul tapi kita closing sampai sini aja yaudah guys jadi sekian dulu video dari kami Garudawisnu Satriamuda jangan lupa like comment and subscribe dan kita terus kemudian salam Srotok maksudnya semua mahali ya dadah Srotok padamu sendulir